Pertusan ratusan petugas keamanan menggeruduk masuk ke Kampung Susun Bayam pada selasa pagi. Aksi para petugas ini dilakukan agar warga ex-Kampung Bayam yang bertempat tinggal di Kampung Susun Bayam dapat meninggalkan lokasi untuk menepati, untuk tidak menepati rusun tersebut. Warga mengaku tidak ada pemberitahuan dan kesepakatan terlebih dahulu terkait peristiwa pengusiran pada pagi tadi, pagi kemarin. Warga pun tidak mengetahui apakah akan dipindah ke Rusun Nagrak atau kehunian sementara di daerah Kota Tua. Pasca penggerudukan yang dilakukan oleh petugas keamanan pada selasa pagi hingga sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, awak media tidak diperbolehkan masuk ke lokasi tempat para warga bertahan. Menurut warga Kampung Susun Bayam, dia, Fiataloka, saat awal kejadian petugas meminta warga untuk keluar dari rusun dalam waktu 30 menit. Dan hingga kemarin, warga masih bertahan di lantai bawah rusun di mana mayoritas ibu-ibu dan anak-anak sekitar 34 kepala keluarga dengan 150 jiwa terdampak peristiwa ini. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.